Kereta berdarah jilid sembilan. Mendengar suara yang begitu tidak enak dari Ciu Tong, Diam Dian Seng Suin berpikir, HMM, sekalipun kini aku harus mati, aku tidak akan melepaskan dirinya dengan keadaan segar bugar, aku harus melukai dirinya dengan menggunakan seluruh tenaga dalam yang aku miliki pada saat ini. Dia sama sekali tidak menyangka kalau nama baik yang dipupuknya selama puluhan tahun harus hancur di tangan Ciu Tong pada hari ini. Semakin berpikir hatinya merasa semakin seperti terbakar, tidak kuasa lagi dengan gusarnya di alantes berseru, HMM, bila mana kau ingin turun tangan, cepatlah turun tangan urusan yang terjadi di dunia ini, Tidak ada yang kekal, aku takut sedikit lebih lama urusan bisa terjadi perubahan, apa waktu lebih lama urusan bisa terjadi perubahan, HMM, HMM, aku belum pernah memikirkan sampai di situ, sahut Ciu Tong sembelari tertawa terbahak-bahak. EEEI, aku mau tanya padamu. Kini koan ing ada bersamamu tetapi entah putrimu ada di mana. Di dalam seratus hari ini aku bermaksud hendak mengatur perkawinan di antara dirinya dengan putraku, hal ini jikalau tidak dilakukan secepatnya hatiku tidak akan merasa lega, mendengar suara ejekan tersebut Seng Suin mengerutkan alisnya rapat-rapat, dia merasa Ciu Tong lagi menghina dan memperolok dua dirinya, daripada harus menanggung penghinaan tersebut jauh lebih baik mengadu jiwa saja dengan dirinya, tetapi sewaktu teringat kembali kalau dirinya tidak kepingin cepat mati, kenapa tidak tunggu dua lagi beberapa saat lamanya sehingga ada satu kesempatan yang baik untuk meloloskan diri. Atau sedikit duanya dia harus bisa memukul luka Ciu Tong semanusia laknat tersebut. HMM tentang urusan perkawinan Siauli, sekalipun aku tidak ada, Cha Chen Hang bisa mewakili aku untuk menguruskan, serunya dengan tawar. HAA, 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 perkataan tepat perkataan bagus. Teriak Ciu Tong sambil tertawa terbahak-bahak. Kau jauh dua mendatangi daerah Tibet dan menyebarkan mata. Matamu di seluruh daerah ini tetapi tidak pernah kusangka bukan? Kalau ini kali tidak bakal bisa pulang lagi ke rumah? HAA, 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 HAA mendadak dia menarik kembali suara tertawa kerasnya di susul satu dengusan dingin bergema memenuhi angkasa. Hal ini berarti pula kalau setiap urusan tidak akan bisa terlaksana sesuai dengan cara pemikiranmu yang gampang itu, tambahnya. Seng Sui melantas tertawa-tawar. Sekalipun aku harus mati hal ini juga tiada mendatangkan kegembiraan bagi dirimu sendiri, katanya. Bukankah nyawamu juga tinggal seratus hari saja? Urusan yang terjadi di dalam dunia ini pun tidak akan berjalan selancar seperti apa yang kau pikirkan di hati. Ciu Tong segera mengerutkan alisnya rapat-rapat. Sewaktu didengarnya pada dalam keadaan seperti ini Seng Sui masih terus mengejek dan memperolok dua dirinya. Dalam hati merasa sedikit gusar. Juga, dia segera mendengus dengan dinginnya. Sebelum mati apakah kau mempunyai satu permintaan tanyanya sambil mendongakan kepalanya ke atas? Namaku berada di empat manusia aneh dan menjabat sebagai pangcu dari perkumpulan Tiongong Pang. Bila mana harus menemui ajalnya di dalam gua hal ini tidaklah seharusnya, kata Seng Sui sambil mengedip duakan matanya. Bila mana kau tidak menolak, aku ingin melihat sekejap langit nan biru bagus sekali. Soal ini mudah untuk dilakukan, ujar Ciu Tong mengabulkan. Tetapi kau harus ingat telapak tanganku selalu akan menempel di punggungmu, kau. Harus hati-hati heze, heee, asalkan kau berani mengerahkan tenaga murnimu. Maka aku akan segera turun tangan telengas Seng Sui segera merasakan hatinya berderbar. Dia tahu harapan untuk lolos tidak akan ada lagi. Soal itu terserah padamu mau mengancam secara bagaimanapun aku tidak dapat melarang dirimu lagi, sahutnya tawar. Sehabis berkata dengan perlahan-lahan, dia berjalan keluar dari dalam gua tersebut. Ciu Tong yang menempelkan telapak tangannya di belakang punggung Seng Sui pun tidak berani berlaku gegabah. Dengan kedasyatan dari ilmu yang dimiliki Seng Sui, bila mana sedikit dia pecahkan pikirannya maka ada kemungkinan dengan menggunakan kesempatan itu dia akan menerjang keluar. Dengan perlahan-lahan Kuan Ing pun ikut mengundurkan diri keluar dari gua itu dia yang melihat Seng Sui kena ditawan dalam hati merasa kecewa bercampur sedih, tetapi sekalipun begitu tidak berani juga turun tangan memberikan pertolongannya. Kuan Ing tahu asalkan sedikit dia tidak berhati-hati maka Seng Sui akan menemui ajalnya di bawah serangan Ciu Tong. Sekeluarnya dari gua terdengarlah Ciu Tong tertawa girang. Haa haa, haa haa, sekarang kau boleh melihat langit yang dicintai ini, haa haa haa. Ejeknya. Dengan sedihnya Seng Sui segera menghela napas panjang, dia dongakan kepalanya memandang ke angkasa. Teringat kembali seluruh pengalamannya pada masa lalu dimana untuk pertama kalinya keluar dari perguruan dan mendirikan perkumpulan tiang gongpang, mengeroyok si manusia tunggal dari Buen, pertemuan puncak para jago di gunung Hoasan, satu demi satu terbayang kembali di depan matanya. Nama besar yang dipupuk selama puluhan tahun ini sebentar lagi bakal musnah tak kembali lagi, kesemuanya ini dikarenakan dirinya yang kurang hati-hati sehingga dengan begitu mudahnya terjatuh ke tangan Ciu Tong, hei, masa hidupnya hampir habis sampai di sini saja entah inikah yang dinamakan takbir atau nasib. Dengan termangu-mangu lama sekali dia memandang ke angkasa, mendadak terdengar suara bentakan dari Ciu Tong yang bernadakan rasa terkejut. Ak-a-ah! Kereta berdarah dia segera merasakan telapak tangannya Ciu Tong yang menempel di punggung sedikit tergetar, satu pikiran lantas berkelebat di hatinya. Tanpa banyak cakap bagaikan kilat cepatnya dia berkelebat ke arah depan. Ciu Tong yang melihat munculnya kereta berdarah dalam hati merasa amat terkejut sehingga telapak tangannya tergetar. Kini melihat Seng Suin menggunakan kesempatan itu untuk meloloskan diri dalam hati jadi sangat terperanjat. Telapak kirinya dengan terburu-buru ditekan ke depan menghajar pundak kiri dari Seng Suin. Seng Suin yang sedang berusaha untuk menghindarkan diri dari ancaman. Kanan Ciu Tong tiba-tiba merasakan pundak kirinya jadi sakit dia mendengu sewaktu matanya melirik ke belakang itulah dia melihat tongkat baja di tangan kanan Ciu Tong sudah dihantamkan ke atas kepalanya. Dengan gusarnya dia segera membentak keras, saat ini merupakan saat-saat yang amat kritis bagi keselamatan jiwanya. Tangan kirinya segera membalik ke belakang melancarkan serangan dasyat, tiga gulung angin serangan dengan tajamnya berderu menghajar iga Ciu Tong yang ada di belakang. Melihat dalangnya serangan tersebut Ciu Tong jadi merasa bergidik, tergesa-gesa dia tarik napas panjang-panjang untuk mengerahkan ilmu mayat membusuknya, separuh bagian aliran darahnya seketika itu juga berhenti mengalir. Bersamaan waktu itulah tiba-tiba dia merasakan satu desiran angin tajam menyambar datang dari belakang badannya, sebilah pedang kiam hang kiam yang ada di tangan ke aning sudah menyambar mendekati seng leher. Sedikit dia berayal, itulah tiga buah serangan jari yang amat dasyat dari seng suim berhasil menghajar badannya, dia segera mendengus berat. Tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah. Ke belakang terkena dorongan angin. Serangan itu, bersamaan pula kepalanya menunduk ke bawah menghindarkan diri dari serangan pedang kuan ing tetapi pada saat itu ujung toya yang dibabat ke depan berhasil pula menghantam iga seng su 1 um dengan kerasnya dengan kepandayan silat serta tenaga dalam yang dimiliki Ciu Tong. Pada saat ini, seng suin mana kuat menahan babatan tongkat dari si iblis sakti dari luar lautan, terdengar dia pun mendengus berat, tubuhnya terpental sejauh tiga kaki terkena sapuan yang dasyat dari Ciu Tong ini, di antara suara ringkikan kuda yang amat ramai dan memekikan pelingap bagaikan bayangan setan saja kereta berdarah itu menerjang datang. Ko an ing yang serangannya tidak mencapai pada hasil dengan terburu-buru menarik kembali pedangnya sedang tubuhnya bagaikan kilat cepatnya berkelebat ke samping badan seng suim, dengan cepat dia membimbing bangun seng suim yang saat ini sudah jatuh tidak sadarkan diri. Ciu Tong yang melihat situ kesempatan yang paling baik untuk membinasakan seng suim di bawah serangannya ternyata mengalami kegagalan, dalam hati merasa khaeki bercampur gusar, sambil bersuit nyaring dengan dasyatnya dia menubruk ke arah ko an ing, ko an ing yang sedang menggendong tubuh seng suim sewaktu melihat wajah Ciu Tong menyengir amat menakutkan dalam hati merasa sedikit bergidik, pedang panjangnya berturut-turut melancarkan lima buat serangan dasyat menangkis datangnya hantaman toya dari Ciu Tong yang dilancarkan dalam keadaan gusar itu, tetapi tidak urung telapak tangannya terasa sakit juga. Ciu Tong yang melihat serangannya tidak mendapatkan hasil, dengan gusarnya dia lantas mementak keras, sekali lagi dia melancarkan satu serangan laksana menggulungnya ombak di samudera dan amruknya gunung taisan. Melihat datangnya serangan yang begitu dasyat, ko an ing jadi sangat terperanjat bagaimanapun juga sambaran toya dari Ciu Tong ini sekar baginya untuk menerima, saat ini kereta berdarah pun lagi menerjang ke arahnya membuat hatinya jadi benar-benar amat bingung. Mendadak satu ingatan berkelebat di hati ko an ing, tanpa banyak berpikir lagi sembari menggendong tubuh seng suim dia segera meloncat naik ke arah kereta berdarah yang sedang menerjang datang. Ciu Tong jadi tertegun melihat kejadian ini, dia sama sekali tidak menyangka kalau ko an ing berani meloncat naik ke atas kereta berdarah sebari menggendong tubuh seng suim, di tengah suara ringkikan kuda serta ramainya putaran roda kereta bagaikan segulung angin yang berlalu kereta berdarah itu sudah berkelebat melalui permukaan yang tertutup oleh salju. Lama sekali Ciu Tong berdiri termangu-mangu di tempat semula, dia tidak tahu bagaimana keadaan dari seng suim pada saat ini, hatinya jadi merasa sedikit sedih. Di dalam sekejap saja kereta berdarah itu sudah lenyap dari pandangan mata. Tidak disangka sama sekali olehnya kereta berdarah sebenarnya adalah demikian misterius dan demikian menakutkan, tujuannya yang terutama mendatangi daerah tibet tidak lain adalah dikarenakan kereta berdarah itu tetapi kini dengan metu kepala sendiri dia melihat kereta berdarah itu berlalu bahkan melihat pula ko an ing sembari menggendong tubuh seng suim meloncat naik ke dalam kereta. Tetapi mendadak hatinya merasa amat ketakutan, dia sama sekali tidak berani pergi mengejar wei ko an ing yang menggendong tubuh seng suim masuk ke dalam kereta berdarah segera merasakan adanya seseorang yang lagi memandang dirinya dengan pandangan dingin sekali. Dia jadi sangat terkejut, sewaktu memperhatikan lebih tajam lagi waktu itulah ko an ing baru menemukan kalau dia orang bukan lain adalah si manusia tunggal dari bulim. Sinar metu si manusia tunggal dari bulim jien wong dengan terpesonannya memandang diri ko an ing, tak sepatah kata pun diucapkan olehnya. Ko an ing sendiri pun tidak tahu bagaimana pada waktu tadi dia begitu berani untuk meloncat naik ke dalam kereta berdarah, waktu itu dia cuma memikirkan bagi keselamatannya sendiri dan kini, setelah berada di dalam ruangan kereta hatinya mulai merasa amat tegang. Jien wong tak mengucapkan sepatah kata pun, dia cuma memperhatikan dirinya dengan pandangan terpesona. Di bawah tarikan empat ekor kuda berwarna merah, kereta berdarah itu bagaikan kilat cepatnya berkelebat melalui permukaan tanah yang sudah tertutup pola salju itu. Saat itulah dengan perlahan seng suim baru membuka matanya kembali, tetapi sewaktu dilihatnya jien wong musuh bebu yutannya muncul di hadapan mata, air mukanya segera berubah sangat hebat. Ah ah ah, si manusia tunggal dari bulim jien wong serunya tertahan. Walaupun pada saat ini dia lagi menderita luka parah tetapi saking terkejutnya tidak tertahan lagi tubuhnya sudah meloncat bangun. Sejak si manusia tunggal dari bulim jien wong menemui ajalnya di bawah kereta karena kerubutan empat manusia aneh pada masa yang lampau sehingga dia bangun dan melarikan diri hingga saat ini belum pernah dia bertemu muka dengan jien wong. Tidak disangka kini selagi menderita luka parah jien wong munculkan dirinya kembali di depan mata, bagaimana hal ini tidak membuat hatinya jadi sangat terkejut? Si manusia tunggal dari bulim jien wong masih tetap duduk di tempat semula tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sambil menghembuskan napas panjang seng suim berbatuk-batuk, darah segar segera memancur keluar dan mulutnya. Dia tidak berani banyak berpikir lagi, dengan perlahan sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat untuk beristirahat sedang hawa murninya pun tidak dikerahkan lagi untuk mengobati luka yang diderita, karena dia tahu lukanya ini tidak bakal bisa sembuh hanya di dalam 1-2 hari saja. Sedang dia pun tidak percaya kalau dirinya bisa lolos dari tangan si manusia tunggal jien wong ini. Dengan cepatnya kereta berdarah meluncur masuk ke dalam sebuah gua gunung yang tinggi besar, lewat seperminum teh kemudian kereta itu berhenti dengan perlahan-lahan. Jien wong masih tetap memandang kedua orang itu tidak bergerak, lama sekali baru terdengar dia berkata dengan suara perlahan. Untuk menuruni kereta ini tentunya kalian berdua tidak perlu aku yang bantu membimbing bukan mendengar perkataan tersebut seng, suim. Segera membuka matanya kembali, alisnya dikerutkan rapat-rapat, dia sama sekali tidak menyangka si manusia tunggal jien wong hendak melepaskan dirinya dengan begitu saja. Ko An Ing yang sejak semula sudah tidak pikirkan keselamatannya terburu-buru sendiri, lantas dengan membimbing diri seng suim. Empek seng mari kita turun dari kereta, ajaknya. Dengan perlahan seng suim mengangguk, di bawah bimbingan Ko An Ing dia segera turun dari kereta berdarah tersebut. Tampaklah di tempat mana mereka berada merupakan sebuah lambung gunung yang amat tinggi dan besar sekali, di sekeliling dinding gua penuh dihiasi dengan tiang dua salju telah membeku, kelihatannya gua ini merupakan satu gua salju alam yang sudah berusia sangat lama. Jien Wong pun ikut meloncat turun dari dalam kereta, tetapi selama ini dia tidak memandang ke arah mereka. Bagaikan tiada orang saja, matanya memandang ke tempat kejauhan. Lewat sejenak kemudian Jien Wong baru menepuk kuda yang menarik kereta berdarah itu, disertai suara ringgikan yang ramai kereta berdarah itu mulai bergerak menuju ke ruangan gua yang lebih dalam lagi. Menanti setelah kereta tersebut lenyap dari pandangan, sambil mungkuri kedua orang itu dia baru berkata dengan suaranya yang adam, Seng Suim, perpisahan kita selama 19 tahun ini apakah selalu baik-baik saja kedatanganku ke daerah Tibet kali ini justru hendak mencari dirimu? Jawab Seng Suim dengan berat alisnya dikerutkan rapat-rapat. Mendengar perkataan tersebut Jien Wong segera tertawa terbahak-bahak dengan seramnya dengan perlahan-lahan dia putar tubuhnya. Sejak pertempuran kita di Gunung Hoasan pada masa yang lalu kini sudah ada 19 tahun lamanya. Hei, hei, kau masih berani mencari diriku serunya. Dengan tawarnya Seng Suim memandang sekejap ke arah Jien Wong, tetapi tak sepatah kata pun diucapkan keluar. Mendadak tampak Jien Wong angkat tangan kanannya dan antara ujung lima jarinya segera terlihatlah lima gulung sinar berwarna merah darah memancar keluar, di antara berkelebatnya bayangan jari batu cadas di samping badannya sudah kena cengkeram sebagian sehingga haacur lebur bagaikan bubuk. Diam-diam dalam hati Seng Suim merasa sangat terperanjat melihat kejadian ini, jika ditinjau dari peristiwa ini jelas menunjukkan kalau tenaga dalam yang dimiliki Jien Wong pada saat ini jauh melebih mereka berempat selama. 19 tahun ini kepandaian silatnya sudah memperoleh kemajuan yang begitu pesat sehingga sangat mengejutkan sekali. Dengan pandangan yang sangat dingin Jien Wong memperhatikan diri Seng Suim. Apakah kau masih ada sanak keluarga? Tanyanya dengan perlahan. Seng Suim jadi melengak, dia sama sekali tidak menyangka kalau Jien Wong sudah menanyakan soal ini. Sewaktu hatinya jadi ragu-ragu itulah tampak sinar mata yang sangat tajam dari Jien Wong sudah mendesak dirinya, cuma ada seorang putri saja, jawabnya tidak kuasa lagi. Dengan perlahan Jien Wong mengangguk, lalu menghela nafas panjang, untung sekali kau masih ada seorang anak perempuan, aku tetap seorang diri saja. Hei, ternyata aku benar-benar si manusia tunggal dari bulim diam. Dian Seng Suim merasa heran melihat sikap yang aneh dan Jien Wong ini, bagaimana mungkin sifatnya selama 19 tahun ini bisa berubah amat besar pada masa yang lalu. Begitu dia munculkan diri tanpa banyak bercakap lagi sudah menerjang ke arah empat manusia aneh, tetapi kini, dia mengajak dia banyak berbicara bahkan yang dibicarakan pun merupakan persoalan yang sama sekali tidak berguna. Dengan perlahan Jien Wong menoleh ke arah Koan Ing dan memandangnya beberapa saat lamanya. Siapa kau tanyanya kemudian? Aku tidak kenal dengan kau, bagaimana kau bisa menerjang masuk ke tempatku Koan Ing jadi melengak, terang pada beberapa hari yang lalu dia sudah pernah bertemu muka dengan Jien Wong bahkan mengatakan juga hendak membuatkan obat pemuna baginya, bagaimana sekarang dia bisa berpura-pura tidak kenal dengan dirinya? Caiha Koan Ing sengaja datang menghunjuk hormat buat siampuwe, katanya dengan perlahan. Air muka Jien Wong segera berubah sangat hebat, teriaknya tiba-tiba dengan seram, selamanya tiada seorang pun yang bisa hidup lebih lama lagi setelah bertemu dengan aku, sehabis berkata tangan kanannya membalik ke samping, lima jarinya dengan disertai lima gulung angin serangan yang dahsyat mencengkeram leher Koan Ing dalam hati. Koan Ing merasa sangat terperanjat kini tangan kanannya lagi terluka, tangan kirinya sambil mencekal pedangnya kencang dua segera melancarkan serangan ke depan. Terlihatlah serentetan sinar keemas-emasan yang menyilaukan matu dari pedang Kiem Hang Kiem tersebut dengan dasyatnya menggulung ke lima buah serangan jari dari Jien Wong. Tau-tau Jien Wong memperkencang lima jarinya. Tia Ing disertai suara yang letik nyaring dengan paksa dia berhasil merebut pedang Kiem Hang Kiem tersebut dari tangan Koan Ing dengan terkejutnya Koan Ing mundur dua langkah ke belakang. HMMM Kiranya anak murid dari Kongbun Ye U terdengar Jien Wong mengejek dengan suara yang dingin. Selesai berkata tangan kanannya segera mengencang, agaknya dia bermaksud hendak mematahkan pedang Kiem Hang Kiem tersebut tetapi sekalipun dia sudah kerahkan seluruh tenaga tidak berhasil juga menghancurkan pedang itu. Saking kemasnya dia segera melemparkan kembali pedang itu ke arah Koan Ing. HMMM HMMM Pedangnya sih bagus, cuma sayang kepandayan silatnya terlalu cetek serunya kembali. Dia lantas termenung lagi beberapa saat lamanya, kira-kira seperminum teh kemudian tampaklah dia tertawa. Ah 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 ah, benar aku punya satu care untuk mengubah kau menjadi seorang jagoan yang berkepandayan sangat tinggi di bulin, hal ini pasti bisa terjadi katanya. Pikiran Koan Ing segera tergerak, sewaktu melihat perubahan air muka dari Jien Wong yang amat bangga ini dia teringat kembali sikapnya yang sama sewaktu mengatakan hendak memunahkan racun di badannya itu, mendagak saja dia menaruh satu perasaan yang amat aneh tetapi perasaan tersebut sukar baginya untuk mengucapkan keluar. Terdengar Jien Wong kembali bergumam seorang diri, di dalam kolong langit pada saat ini cuma aku seorang saja yang bisa berbuat demikian, Seng Su Im yang melihat sikapnya yang sangat aneh dari Jien Wong dalam hati diam-diam merasa bingung, mendadak dia teringat akan sesuatu. Eeei, kenapa tadi kau menjalankan keretanya di atas permukaan seljutanya-nya? Jien Wong agak melengah dengan cepat dia putar kepalanya ke arah Seng Su Im. Sudah tentu sengaja pergi menjemput kalian, jawabnya. Sinar matu Seng Su Im berkedip-kedip sedang Koan Ing jadi tertegun. Sengaja pergi menjemput mereka? Hal ini mana mungkin bisa terjadi? Apakah Jien Wong sebelumnya bisa menduga kalau dirinya bakal hendak meloncat naik ke atas keretanya? Sewaktu Jien Wong melihat Seng Su Im memandang ke arahnya dengan keheran-heranan, alisnya segera dikerutkan rapat-rapat, apakah kau merasa tidak percaya serunya? Seng Su Im tersenyum lalu mengangguk. Lalu ada urusan apakah sengaja menjemput kami tanyanya lagi? Aku mau suruh kalian tahu kalau kepandaian silat yang paling tinggi di dalam kolong langit pada saat ini adalah diriku, jawab Jien Wong setelah berpikir sebentar. Di mana kereta berdarahmu sekarang berada? Tanya Seng Su Im secara tiba-tiba. Bab 20. Jien Wong melirik ke kanan sebentar, setelah itu bersuit panjang. Tidak selang berapa lama kereta berdarah itu dengan amat cepatnya sudah menerjang datang, tubuhnya lantas meloncat naik kereta-kereta berdarah kemudian diselingi suara tertawa tergelaknya dengan amat menyeramkan dia melarikan kereta berdarah tersebut ke tempat luar. Dengan termangu-mangu koan ing memandang ke arah di mana kereta berdarah itu pergi, dia merasa heran mengapa Jien Wong pergi meninggalkan tempat itu dengan perlahan sengsu imba oleh ke arah koan ing. Lalu ujarnya dengan perlahan, manusia tunggal dari Buen, Jien Wong sudah jadi gila koan ing jadi terkejut. Jien Wong sudah jadi gila peristiwa ini sama sekali tidak pernah terpikirkan olehnya, teringat akan dua kali perkataan terhadap dirinya, dia. Segera merasa kalau sikap serta tindak tanduk dari Jien Wong benar-benar rada aneh dan berbeda dengan manusia biasa. Koan ing yang mendengar perkataan dari sengsu imba kemudian dicocokkan pula dengan perkataan serta tindak tanduk dari Jien Wong, maka segera terasalah olehnya kalau perkataan ini sedikit pun tidak salah. Dia sama sekali tidak mengetahui apa yang harus diperbuat terhadap beberapa perkataan yang diucapkan itu, ujar sengsu imba lagi dia cuma merasa dirinya merupakan jagoan yang paling melihai di kolong langit, hal ini jelas menunjukkan kalau urat syarafnya sudah terganggu, hei, untung sekali dia masih bisa hidup sampai saat ini, ya, boleh dikata hal ini merupakan satu kejadian yang amat aneh sekali, sebetulnya Jien Wong sudah menyanggupi dirinya untuk bantu dia bebaskan diri dan pengaruh racun, walaupun tentang soal ini dia sama sekali tidak memikirkan di hati tetapi di dalam hati dia selalu berdoa dan mengharapkan kalau Jien Wong benar bisa berhasil membuatkan obat pembunah baginya. Tetapi kini setelah mendengar berita kalau Jien Wong adalah seorang gila, tidak kuaiya di dalam hati merasa sedikit kecewa juga. Tampak Seng Suim termenung sebentar lalu berkata, aku tahu dua tiga kali kau menolong nyawaku dan hal ini dikarenakan soal siowtan aku tidak akan menanyakan kepadamu kau ingin minta apa, sejak ini hari urusan antara kaserta siowtan boleh kalian putuskan sendiri. Ko An Ing jadi melengak, sebenarnya dia sendiri pun tidak mengerti kenapa dua tiga kali dia turun tangan menolong Seng Suim, dia cuma merasa pekerjaannya ini adalah satu keharusan, tetapi setelah mendengar perkataan itu dia mulai merasa kalau alasan itu adalah benar dan tidak dapat dibantah. Dengan perlahan Ko An Ing menundukan kepalanya rendah-rendah. Aku tidak akan mencelakai diri siowtan, harap empek Seng suka melegakan hati rei, urusan di dalam dunia selalu saja berubah dan hal ini siapapun tidak dapat mendugainya terlebih dulu. Urusan di antara kalian aku pun tidak ingin banyak ikut campur lagi, sejak ini hari urusan di antara kalian berdua boleh dibereskan oleh kalian sendiri, ujar Seng Suim sambil menghela nafas panjang. Selesai berkata dengan perlahan dia putar tubuhnya dan berlalu dari tempat itu. Dengan pandangan yang melongo Ko An Ing memperhatikan diri Seng Suim sehingga lenyap dari pandangan, untuk sesaat lamanya dia merasakan perubahan yang terjadi di dalam dunia ini benar-benar sangat besar seakan di dalam satu hari seorang manusia bisa mengalami keadaan yang berbahaya sampai dua-tiga kali banyaknya. Sejak memasuki daerah Tibet, Ciu Tong bentrok dengan Seng Suim, dipaksa dirinya menelan racun, ilmu silat dari Ciu Tong dimusnahkan oleh Seng Suim, pertempuran antara Seng Suim dengan Tian Siang Tai Su. Ciu Tong menelan racun untuk melukai Seng Suim satu demi satu berkelebat di hadapan matanya, masih ada lagi, yaitu sersoalan antara dia serta Seng Siob Tan dua orang. Sembari berpikir dengan perlahan Ko An Ing berjalan keluar dari gua tersebut. Waktu itu cuaca sudah hamat gelap, kecuali pantulan sinar dari salju yang putih apapun tidak kelihatan lagi. Lama sekali dia termenung berpikir keras. Sejenak kemudian cuaca pun mulai terang tanah. Ko An Ing agak ragu-ragu memandang sekelilingnya, akhirnya dia melanjutkan perjalanannya ke samping kanan. Tiba-tiba, seorang penunggang kuda dengan amat cepatnya berlari mendatang. Orang itu berusia kurang lebih 30 tahunan dengan wajah yang putih bersih, pada tubuhnya memakai satu mantel berwarna hitam dan menunggang seekor kuda hitam pula. Makin lama orang itu semakin mendekati diri Ko An Ing, akhirnya setelah memperhatikan beberapa saat dia bertanya, tahukah Ciat Iek To Ocu ada di mana sinar macu Ko An Ing berkelebat, sewaktu melihat sikap yang sombong dan jumawa dari orang itu dalam hati diam-diam merasa sedikit mendengkol. HMM, ada urusan apa dia hendak mencari Ciong Tong si manusia laknat itu pikirnya di hati. Dengan tawarnya dia segera menyapu sekejap ke arah orang itu. Caiha tidak tahu, jawabnya kemudian. Mendengar jawaban itu, orang berbaju hitam tersebut segera mengerutkan alisnya rapat-rapat. Agaknya kau merasa tidak senang untuk menjawab pertanyaan Tiku HAA. Kurang ajar teriaknya. Dalam hati Ko An Ing pun merasa rada gusar atas kelakuan dari orang itu, dia tidak menyangka kalau di dalam dunia ini masih ada orang yang demikian sombongnya seperti orang itu. Memangnya aku merasa tidak senang untuk menjawab pertanyaanmu, lalu kau mau apa tantangnya kemudian sambil memandang sekejap ke arah orang berbaju hitam itu dengan tawar. HAA, HAA, aku bisa menyuruh kau merasa senang, sahut orang tersebut sambil meloncat turun dari kudanya. Sehabis berkata tubuhnya segera berkelebat ke depan, tangan kanannya dengan kecepatan yang luar biasa mencengkeram pundak kiri dari Ko An Ing. Ko An Ing segera mendengus dingin, dengan kepandaian silat yang dimilikinya pada saat ini, kecuali terhadap orang yang kepandaian silatnya jauh berada di atas tiga orang genah empat manusia aneh, dia sama sekali tidak merasa takut, dia merasa walaupun misalnya terluka maka lukanya itu tidak akan parah. Tubuhnya dengan amat gesit berkelebat menyingkir dari datangnya serangan itu. Gerakan tubuh orang berbaju hitam itu laksana mengalirnya air dengan cepat meluncur ke depan, mendadak tangannya membabat mencengkeram kembali ke arah Ko An Ing-Ko An Ing yang melihat datangnya serangan itu mendadak pikirannya teringat akan sesuatu, dengan dinginnya dia lantas mendengus. HMM, kiranya manusia-manusia dari pulau Cia Titu, pikirnya. Tangan kirinya segera balas menghantam ke depan, menutup datangnya cengkeraman dari orang berbaju hitam itu. Orang tersebut segera berkelebat kembali ke tempat semula, dengan pandangan yang tidak percaya dia memperhatikan diri Ko An Ing. Dia sama sekali tidak menyangka kalau ilmu silat yang paling lihai dari pulau Cia Titu bisa dipecahkan Ko An Ing hanya di dalam satu gerakan yang sangat mudah. Siapa kau tanyanya kemudian sembilari memandang tajam diri Ko An Ing-HMM, bukankah kau adalah anak murid dari Chihutong, busian adanya tanya Ko An Ing sambil tertawa menghina. Orang berbaju hitam itu segera merasa hatinya bergidik, dia sama sekali tidak menyangka kalau Kuan Ing bisa memecahkan asal-usulnya di dalam waktu yang amat singkat, dia pun tidak mengira kalau sejak munculnya dia orang di daerah Tibet, bukannya bertemu dengan Ciu Tong sebaliknya sudah bertemu dengan seorang pemuda aneh semacam Kuan Ing ini, tetapi hal ini terhadap diri Kuan Ing boleh dikala merupakan satu urusan yang amat mudah sekali untuk dilakukan, dia tahu B. A. Sian pun sudah memasuki daerah Tibet bahkan mengetahui pula kalau dia angkat nama bersama A. dengan si Kong Chu berbaju sutra buntingseng, maka sewaktu dilihatnya tenaga dalam yang dimilikinya lumayan juga maka dia segera bisa menduga akan orang itu. Lama sekali Bu Sian berdiri termangu-mangu, beberapa saat lamanya kemudian baru terdengar dia membentak. Siapa kau? Kalau sudah mengetahui nama besarku kenapa sikapmu masih begitu congkaknya Kuan Ing segera mengerutkan alisnya rapat-rapat. HMM buat apa aku sungkan-sungkan terhadap dirimu katanya dingin. Dalam hati Bu Sian merasa amat gusar, dengan pandangan yang tajam dia memperhatikan diri Kuan Ing dia tidak menyangka kalau orang yang ada di hadapannya ini sudah banyak mengetahui akan dirinya, sebaliknya dia sendiri sama sekali tidak mengetahui asal-usul maupun siapakah Kuan Ing ini. Di dalam hati dia punya maksud untuk turun tangan lagi, tetapi sewaktu teringat akan asal-usul yang tak jelas dari musuhnya dalam hati merasa sedikit ragu-ragu pula. Kau masih belum beritahu kepadaku siapakah kau sebenarnya, ujarnya sambil tertawa. Akulah Kuan Ing jawabnya tawar. Bu Sian mengertikan alisnya rapat-rapat. Aha, kiranya pemuda yang ada di hadapanku ini bukan lain adalah Kuan Ing yang namanya sudah lama terkenal di dalam bulan, pikirnya. Teringat akan serangannya yang digagalkan oleh Kuan Ing hanya di dalam satu jurus saja dalam hati kembali merasa bergidik, dia tidak menyangka kalau Kuan Ing memiliki kepandayan silat yang demikian dasyatnya. Jejak dari suhuku apakah Kuan Siaw Hiap mengetahui tanyanya kemudian sambil menarik napas panjang, Kuan Ing yang melihat sikap Bu Sian sudah berubah seratus persen, dalam hati diam-diam merasa heran, tetapi dia segera menduga kalau pada saat ini Bu Siaw tidak ingin bentrok dengan dirinya karena itu dia tidak memikirkan lebih panjang lagi, aku tidak tahu. Jawabnya setelah termenung sebentar. Sebelum habis Kuan Ing berbicara mendadak Bu Sian meloncat ke atas, sedangkan tangan kanannya dengan dasyat menghajar pundak kanan dari Kuan Ing, Kuan Ing merasa terkejut bercampur besar, kiranya Bu Sian sudah melihat kalau tangan kanannya lagi terluka sehingga memancing dia untuk berbicara kemudian menggunakan kesempatan itu melancarkan serangan membokong dirinya, Kuan Ing bukanlah manusia yang sembarangan, jurus serangan yang dilancarkan oleh Bu Sian ini mana bisa berhasil. Melukai dirinya tampak tubuhnya dengan amat gesit dan lincah sudah meloncat ke samping menghindarkan diri dari serangan bokongan lari Bu Sian ini, Bu Sian yang melihat serangannya tidak mencapai hasil, dia tidak ragu-ragu lagi, pedang panjangnya segera diibut keluar dari sarungnya kemudian dengan amat gencar melancarkan serangan mengancam tangan kiri dari Kuan Ing, melihat arah yang diserang Kuan Ing mengerutkan alisnya rapat-rapat, dengan gusarnya dia membentak keras, tubuhnya berputar tangan kanannya balik mencabut keluar pedang Tiem Hang Tiam, sebaliknya tangan kirinya didorong ke depan melancarkan serangan dengan menggunakan jurus He Ciau Tian yang dari ilmu Tian Ye Ujie Capsu Chow yang dasyat itu. Tampak serentetan sinar keemas-emasan yang menyilaukan metu berkelebat memenuhi angkasa, pedang Tiem Hang Tiam tersebut bagaikan sambaran kilat cepatnya menyerang bagian iaher dari Bo Sian. Melihat datangnya serangan yang sangat dasyat ini, Bo Sian jadi terperanjat dia sama sekali tidak menyangka kalau Kuan Ing di dalam keadaan luka masih bisa melancarkan serangan yang begitu dasyatnya. Jurus He Ciau Tian yang ini adalah satu jurus serangan ciptaan Kong Bun Ye Ujie sendiri, juga belum pernah ditemuinya sejak dahulu. Karnanya tanpa bisa dicegah lagi mantel hitam yang dipakainya sudah kena terbabat kurang lebih 4-5 cun panjangnya. Di dalam keadaan yang sangat terkejut, dengan terburu-buru dia mengundurkan dirinya ke belakang. Dengan dinginnya Kuan Ing segera membentak kembali, tubuhnya bagaikan kilat cepatnya menubruk ke depan. Pedang Kiem Hang Kiem yang ada di tangan kirinya menyambar ke depan, dengan menggunakan jurus cicotai yang dia mengancam alis dari Bo Sian. Dalam hati Bo Sian merasakan hatinya bergaar membuat kepalanya pening. Ditambah pula dengan jurus serangan yang dilancarkan Kuan Ing dengan menggunakan tangan kirinya membuat dia benar-benar terdesak. Di dalam keadaan yang pecahnya Li, dia mana berani menerima jurus serangannya ini, tubuhnya segera menjatuhkan diri ke atas tanah lalu menggelinding pergi. Tubuh Bo Sian dengan cepatnya menggelinding sampai dua kaki jauhnya, terasa olehnya angin pedang masih tiada hentinya menyambar lewat dari samping badan membuat dia tidak berani bangkit berdiri, sedang keringat dingin mulai mengucur keluar membasai bajunya. Sewaktu dia meloncat bangun lagi, terlihatlah olehnya Kuan Ing dengan pandangan yang amat dingin sedang memperhatikan dirinya sedang pada ujung bibir tersunggihlah satu senyuman yang sangat menghina. Diam-diam dalam hati dia merasa bergidik, umpama tadi Kuan Ing mengejar terus, maka pada saat ini tubuhnya tentu sudah berbaring di antara ceceran darah, dia sama sekali tidak menyangka kalau kepandaian silat yang dimiliki Kuan Ing jauh lebih dasyat dari apa yang diingatnya dari orang lain. Dia tidak mengira setelah dalam keadaan luka, tangan kirinya masih bisa memainkan pedang dengan begitu dasyat sehingga memaksa dirinya terdesak mudur terus-menerus. HMM. Terdengar Kuan Ing mendengus dengan amat dinginnya, orang-orang dari Pulau Ciat Ietu tidak disangka cuma pandainya membokong orang lain saja, busian menghembuskan napas lega, dia pun mendengus dengan amat dingin. HMM. Kepandaian silat dari Kuan Siaw Hiap jauh berada di atas aku orang Sibu, katanya, tetapi kami orang-orang dan Pulau Ciat Ietu tidak akan membiarkan kau mengumbar kata-kata yang begitu menghina kami, hati-hati saja dengan kata-katamu. HMM. Lain kali kami bisa datang untuk mencari balas dengan dirimu, HMM. Aku Kuan Ing akan selalu menantikan kunjungan dari orang-orang Ciat Ietu, dengan perlahan busian ialu berjalan ke samping kuda hitamnya dan meloncat naik ke atas tunggangannya. Kalau begitu kita berjumpa lagi di lain waktu serunya kemudian. Sehabis berkata dengan cepat dia melarikan kudanya meninggalkan tempat itu, Kuan Ing cuma tertawa-tawar saja, busian tidak tahu kalau Ciu Tong sejak semula sudah bentrok dengan dirinya, sekalipun tidak terjadi urusan ini setelah bertemu muka dengan Ciu Tong dia pun tidak bakal banyak memberi kesempatan buatnya untuk tetap hidup di dalam dunia ini. Sedangkan dia pun bila mana ada kesempatan tidak akan melepaskan Ciu Tong dengan begitu saja. Baru saja berpikir sampai di situ mendadak dia mendengar suara tertawa yang amat ramai berkumandang datang, tampaklah seorang gadis berbaju kuning berjai on mendatang sambil menggandeng seorang gadis berbaju hijau, sembari tertawa mereka melanjutkan perjalanannya datang kemari, Kuan Ing jadi melengat, semula dia pernah menemui kedua orang ini bahkan Seng Xiaotan pun sudah pernah mengejar mereka berdua, tetapi bagaimana sekarang mereka bisa munculkan dirinya di tempat ini? Sesampainya di hadapan Kuan Ing kedua orang gadis itu segera tersenyum. Engkohing serunya berbareng. Kemarin dulu kami tidak kenal denganmu maka tidak menyapa, sungguh maafi yaa, Kuan Ing jadi melengat. Apakah Nona berdua adalah murid dari Catai Hiap? Tanyanya kemudian sambil tertawa. Bukan, dia adalah ayahku, aku bernama Cincin dan dia bernama Ing-ing, sahut kedua orang gadis itu lagi sambil tertawa. Kuan Ing yang melihat kedua orang gadis itu amat polos bahkan tidak tampak rasa malu. Dua, dia lantas tertawa. Eh, apakah kalian pernah melihat Seng Xiaotan? Tanyanya, dia sekarang ada di mana Cincin serta Ing-ing saling bertukar pandang dan tertawa. Siaotan Cici pergi mencari dirimu, kata Cincin sambil tersenyum, namamu pun dapat kami ketahui dari Siaotan Cici yang memberitahu, oh oh oh. Seru Kuan Ing diam-diam dia mengerutkan alisnya. Seng Xiaotan seorang diri pergi mencari dirinya tetapi entah dia sudah mencari kemana? Apakah dia tidak mengetahui peristiwa yang terjadi antara dirinya dengan Ciu Tong? Bila mana sampai bertemu kembali dengan Ciu Tong, kemungkinan sekali manusia laknat itu tidak akan melepaskan dirinya kembali. Kedua orang gadis itu sewaktu melihat Kuan Ing mengerutkan alisnya, segera sama-sama tertawa. Mendadak Kuan Ing merasakan hatinya sedikit tergerak, kedua orang gadis ini adalah putri dari Cia Can Hong. Sedangkan Cia Can Hong pun paling suka terhadap Seng Xiaotan, maka di antara mereka tentu tidak akan ada terjadi kesalahpahaman apapun. Berpikir sampai di sini dia lantas bertanya kembali, kenapa kalian tidak ikut dengan Catai Hiapayah masih ada urusan, dia minta kami berangkat bersama-sama Xiaotan otot terlebih dulu, seru ingin tidak terasa. Tetapi Xiaotan Cici pun hendak mencari kalian, maka terpaksa dia meninggalkan kami untuk berangkat sendiri, sambung cincin dengan cepat. Kuan Ing segera merasakan hatinya kembali bergerak, dia menarik napas panjang, karena dia tahu Seng Xiaotan pasti ada di sekitar tempat ini, tentu sengaja dia menyuruh kedua orang gadis ini untuk memancing dirinya sehingga dia mengetahui apakah bisa khawatir terhadap dirinya atau tidak. Setelah berpikir sebentar mendadak dia tertawa kembali. Wah, ah, pamankah bisa mempunyai dua orang gadis yang demikian cantiknya seperti kalian sungguh mujur sekali tidak? Xiaotan Cici jauh lebih cantik dari kami bantah cincin sambil gelengkan kepalanya tidak? Yang sesungguhnya kalian jauh lebih cantik dari dirinya bantah Kuan Ing dengan cepat. Sepasang biji matu dari Ing Ing segera berputar. HMM perkataan yang kau katakan tentunya bukan lagi menggoda kami bukan? Engkohing serunya perlahan. Tiba-tiba cincin mendorong tubuh Ing Ing dan memberi tanda kepadanya untuk jangan bertanya kembali. Engkohing, ujarnya kemudian dengan nada kurang senang. Bukanlah kau sangat baik sekali dengan Xiaotan Cici? Kuan Ing segera merasakan hatinya tergetar amat keras, dia ragu-ragu sebentar lalu gelengkan kepalanya. Siapa yang memberi tahu hal ini kepada kalian? Terus terang saja tidak ada urusan ini. Cincin maupun Ing Ing jadi melengak, kemudian bersama-sama menengok ke arah belakang di balik sebuah gundukan tanah. Lama sekali mereka berdiri termangu-mangu di sana setelah itu dengan perlahan mengundurkan dirinya ke belakang. Sebaliknya Kuan Ing pun berdiri tertegun di sana. Sepatah kata pun tidak bisa diucapkan keluar. Dia tahu Seng Xiaotan tentu ada di sana, dia ragu sebentar teringat akan seluruh lagaknya yang mirip sesunggihan, tidak terasa membuat hatinya Radi merasa sedih. Eh 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 kalian kenapa tanyanya kemudian kepada Cincin serta Ing Ing sambil tertawa paksa. Selesai berkata dengan perlahan dia putar badannya. Tampaklah Seng Xiaotan dengan wajah yang pucat pasti berdiri di samping gundukan tanah itu kemudian selangkah demi selangkah berjalan mendekat. Dalam hati Kuan Ing pun merasakan hatinya seperti diiris-iris, tetapi dengan paksa dia menahannya di hati, Siaotan Muai, baik-baik kahkah selama ini sapanya. Seng Xiaotan tidak menjawab, dia berjalan mendekati diri Kuan Ing dengan wajah penuh tetesan air mata. Lama sekali dia memandang terpesona ke arah Seng Pemuda, setelah itu dengan nada yang gemetar tanyanya, Per, perkataanmu, apa sungguh apa semua perkataanku sudah kau dengar tanya Kuan Ing lagi. Seng Xiaotan termenung, dia tidak menjawab, sebaliknya malah balik bertanya, lalu, lalu sewaktu kita ada di lereng gunung itu waktu itu cuma ada kira berdua saja maka aku mengatakannya dengan sesuka hati, sambung Kuan Ing dengan tawar sebelum Seng Xiaotan habis berbicara. Dengan perlahan Seng Xiaotan memejamkan matanya rapat-rapat lalu menundukkan kepalanya rendah, titik air mata mengucur keluar semakin deras lagi. Dengan sesukanya, gumamnya, dengan kaku dan tawarnya Kuan Ing berdiri tak bergerak, bibirnya kelihatan gemetar, hampir dia sendiri pun tidak tahu apa yang diucapkan olehnya itu, dalam hati dia merasa sangat sedih dan berih sekali sehingga tidak kuasa lagi sudah tundukkan kepalanya rendah-rendah. Bab 21. Entah lewat berapa lama kemudian sewaktu dia mendungakan kepalanya kembali, tampak suasana di sekeliling tempat itu sunyi senyap tak kelihatan seorang pun. Saat ini dia berdiri seorang diri di tanah yang kosong dan ikwas, sedang Seng Xiaotan serta inging dan cing-cing entah sudah pergi kemana. Bagaikan baru saja sadar diri satu impian buruk diadongakan kepalanya memandang ke angkasa, tidak kuasa lagi titik air mata mulai mengucur keluar membasahi pipinya. Dengan termenung Kuan Ing berdiri seorang diri di atas permukaan salju, dia memandang ke arah di mana bayangan tubuh Seng Xiaotan melenyapkan diri, akhirnya dengan perlahan menundukkan kepalanya kembali. Dia tidak tahu bagaimana harus diperbuat olehnya sejak sekarang walaupun Seng Xiaotan saat ini harus bersedih hati tetapi sebentar kemudian rasa sedih itu tentu akan lenyap dengan sendirinya, dia cuma merasa dirinya lah yang merasakan kesedihan dan kepedihan ini. Jejak serta kabar berita dari Bunti yang Seng sama sekali tak diketahui olehnya, harus kemanakah dia pergi mencari? Sewaktu dia lagi termenung itulah mendadak dari tempat kejauhan kembali berkelebat datang beberapa sosok bayangan. Dia bisa melihat orang yang baru saja datang ada empat orang banyaknya, sepasang lelaki perempuan serta inging dan cing-cing. Belum sempat dia berpikir lebih lanjut tampaklah keempat orang itu sudah berada di hadapan tubuhnya. Lelaki berusia pertengahan itu mempunyai bentuk wajah empat persegi dengan alis yang tebal, keadaannya sangat berwibawa sekali. Kaukah Koan Ing tanyanya orang itu setibanya di hadapannya? Koan Ing mengangguk. Apaloh Ciam Piwe adalah Cia Tai Hiap? Tanyanya pula. Lelaki berusia pertengahan itu mendengus kemudian mengangguk. Akulah Cia Chau Hang, dimanakah Siautan berada Koan Ing termenung tidak berbicara, dia memandang sekejap ke arah cing-cing serta inging sama sekali tidak tahu olehnya apakah yang sudah dikatakan oleh Seng Siautan sebelum meninggalkan tempat itu sehingga kedua orang gadis itu pergi mengundang ayahnya. Perempuan yang satunya tentulah istri Cia Can Hang, Walaupun usianya sudah ada 30 tahunan tetapi wajahnya masih cantik bahkan mirip sekali dengan wajah cing-cing maupun inging Cia Can Hang yang mendengar Koan Ing tidak menjawab, dia memandang sekejap ke arah cing-cing serta inging, lalu ujarnya kembali. Koan Ing, walaupun kau adalah jagoan dari angkatan muda, bahkan merupakan ahli waris dari Tian Ye U Pei tetapi Seng Siautan adalah keponakanku, Kenapa kau mengganggu dirinya mendengar perkataan itu? Koan Ing segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, dia tahu setelah Kean Chahang mendengar perkataan dari kedua orang putrinya tentu akan timbul kesalahpahaman dengan dirinya, tetapi dia tidak ingin menjelaskan urusan ini. Dia merasa urusan ini adalah urusan di antara dirinya dengan Seng Siautan, asalkan dia merasakan perbuatannya benar, maka terhadap urusan yang lain tidak perlu pikirkan lagi di hatinya. Chah Can Hang yang melihat Koan Ing tidak mau jawab dalam hati merasa sangat tidak senang. HMM, sekalipun kepandayan dari pemuda itu sangat tinggi tidak seharusnya bersikap demikian sombongnya, bila mana perlu aku harus kasih sedikit pelajaran kepadanya, demikian pikirnya di hati. Sepasang alisnya segera dikerutkan rapat-rapat. Hei Siautan sudah pergi kemana bentaknya kembali. Koan Ing ragu sebentar, akhirnya dia menjawab juga dengan suara yang amat lirih, dia sudah meninggalkan tempat ini, tetapi entah sudah pergi kemana. Hari ini aku akan melepaskan dirimu untuk sementara, setelah mengetahui jelas urusan ini dari Siautan aku akan segera datang kembali untuk mencari dirimu, seru Chah Can Hang sambil mendengus. Sehabis berkata dia putar badan dan meninggalkan tempat itu. Ching-Ching dengan pandangan gusar melototi sekejap ke arah Koan Ing, sebaliknya Ing-Ing yang tidak tahu urusan dengan melongo memandang ke arah Koan Ing sebentar lalu memandang ke arah uncinya setelah itu baru berlalu mengikuti ayah ibunya. Dengan termangu-mangu Koan Ing memandang mereka meninggalkan tempat itu sedang di hati diam-diam berpikir apakah perbuatannya ini benar atau tidak, tetapi dia mengerti kecuali menggunakan care ini tiada care lain lagi yang bisa digunakan. Dia memandang ke arah kiri kanan, kemudian dengan mengikuti jejak roda dari kereta berdarah berlari ke depan. Lewat beberapa saat kemudian mendadak terdengarlah suara derapan kaki kuda yang amat ramai berkumandang keluar dari belakang badannya, sewaktu dia menoleh ke belakang tampaklah olehnya dua ekor kuda dengan amat cepatnya berlalu melewati sisi tubuhnya. Pada saat itulah Koan Ing bisa melihat kalau penunggang kuda itu bukan lain adalah dua orang huwasyo, bukan lain huwasyo dari Xiaolin Si. Dia mengerutkan alisnya rapat-rapat pikirnya. Apakah Chiang Bun Jin Xiaolin Pei, Tian Xiang Tai Su sekalian sudah mengejar datang kemari ketika menoleh, mereka kembali ke belakang terlihatlah dari tempat kejauhan dari atas permukaan salju berkelebat datang beberapa sosok bayangan manusia, ditinjau dari jubah. Yang lebar dari beberapa sosok bayangan itu dia bisa menduga kalau mereka bukan lain adalah huwasyo dari kuil Xiaolin Si. Koan Ing segera menoleh ke samping kiri kanan untuk mencari tempat persembunyian tetapi yang tampak permukaan salju yang kosong tidak ada sedikit tempat pun yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Dia merasa dirinya tidak bakal berhasil meloloskan diri kembali. Daripada gugup tidak keruan lebih baik aku bersikap tenang saja, pikirnya. Tidak lama kemudian tindakan kaki yang halus sudah semakin mendekat sebaliknya kedua orang huwasyo penunggang kuda itu sudah lenyap tak berbekas. Koan Ing pura-pura pilon, dengan kalemnya. Dia melanjutkan perjalanannya ke depan. Terasa beberapa sosok bayangan manusia berkelebat di tengah suara dengusan yang amat dingin. Dan tampaklah sesosok bayangan manusia yang tinggi besar sudah menghalangi di depan tubuhnya, dengan perlahan koan Ing nyong akan kepalanya, orang itu bukan lain adalah Tian Leong Tai Su adanya. Sejak semula dia sudah menduga tentu huwasyo huwasyo dari kuil siaun lin siet tidak akan melepaskan dirinya dengan begitu saja, karenanya diang diam dia sudah mengerahkan tenaga dalam siap-siap menghadapi sesuatu. Dengan pandangan amat tawar dia melirik sekejap ke arah Tian Leong Tai Su lalu dengan perlahan tertawa. Tai Su, baik-baikah selama perpisahan ini serunya. Tian Leong Tai Su yang melihat koan Ing ada maksud hendak mengejek dirinya dengan dingin segera mendengus, sepatah kata pun tidak diucapkan keluar, Sedangkan sinar matanya pun segera beralih ke arah Tian Siang Tai Su yang ada di belakang tubuh koan Ing dengan pandangan yang mendengkol Tian Siang Tai Su memandang ke belakang punggung dari koan Ing. Dia tahu pemuda ini terang-terangan sudah mengerti akan kedatangannya tetapi dia sudah pura-pura berlaku pilon bahkan sampai badannya pun tidak mau berputar, sungguh jumawa sekali. Walaupun kepandayan silat dari pemuda ini sangat tinggi tetapi dia sebagai seorang Chiang Bun Jin sebuah partai besar ditambah pula merupakan pemimpin dari tiga manusia genah sudah tentu tidak pantas baginya kalau bertempur sendiri melayani koan Ing, Tetapi dengan tindak tanduk yang amat sombong dari koan Ing ini dia ingin sedikit memberi pelajaran kepadanya. Setelah lama berpikir akhirnya dia menegur juga. Hei, koan Ing, koan Ing sama sekali tidak menggubris dia tidak tahu mengapa terhadap si Huo Siu dari Siaulingdi yang merupakan pimpinan dari tiga manusia genah ini menaruh rasa tidak puas, Dia merasa kesal terhadap tindak tanduknya yang sama sekali tidak sesuai sebagai seorang jagoan dari kalangan lurus. Karenanya tanpa menoleh lagi dia sudah tertawa gusar. Siapa yang sudah berbicara di belakang orang lain? Kenapa kalau mau bicara datang ke depan serunya? Tian Siang Tai Su jadi melengat, tetapi sebentar kemudian hawa amarahnya sudah berkobar di hatinya. Tidak disangka sama sekali sikap dari koan Ing ternyata demikian sombong dan jumawannya, Sepasang alisnya dikerutkan rapat-rapat sedang untuk beberapa saat lamanya dia tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Lewat beberapa saat kemudian dia baru berkata, Koan Ing kau kira tindakanmu bersama-sama Seng Siautan membakar kuilhan pohsi bisa diselesaikan dengan begitu saja Karena mengandalkan nama besar dari empat manusia aneh koan Ing tetap tidak menoleh. Hei hua siu gede kalau mau bicara katakanlah sejelas duanya, Buat apa selalu saja menuduh orang lain yang berdosa ejeknya sambil tertawa-tawar, Tian Siang Tai Su yang mendengar koan Ing menyebutnya dengan si hua siu gede, Hatinya seperti dibakar oleh api, dengan gusarnya dia segera mendengus, Alisnya dikerutkan rapat-rapat kemudian kepada Tian Leong Tai Su teriaknya, Su Te Kau membawa 12 orang arak murid siu Wiem tangkap pemuda ini, Aku mau berangkat mengejar kereta berdarah terlebih dahulu, Te Chu terima perintah sahut Tian Leong Tai Su dengan hormat. Dengan pandangan tawar koan Ing memperhatikan Tian Siang Tai Su membawa sisa anak muridnya meninggalkan tempat itu, Dia tahu Tian Siang Tai Su benar-benar sudah membenci dirinya sehingga dia sudah meninggalkan kedua belas anak murid tak motong untuk menawan dirinya. Dengan pandangan yang tajam Tian Leong Tai Su memperhatikan diri koan Ing, Setelah dirasanya Tian Siang Tai Su sudah jauh meninggalkan tempat itu, Dia baru tertawa dingin setelah itu memerintahkan kedua belas orang huwasyo huwasyo dari ruangan tak motong untuk mengurung diri koan Ing. Dia kembali tertawa dingin kepada koan Ing ujarnya, Sejak pertama kali aku terjunkan diri ke dalam buling belum pernah pin ceng bertemu dengan manusia yang sombong benar seperti kau, Koan Ing tertawa, dia melirik sekejap ke arah kedua belas orang huwasyo itu. Heee, heee, aku koan Ing seorang diri harus menggerakan otot untuk melawan dua belas orang huwasyo berkepandaian tinggi dari ruangan tak motong serta si huwasyo sakti Tian Leong Tai Su, Kenapa aku koan Ing tidak boleh merasa bangga dan sombong ejeknya? Tian Leong Tai Su segera tertawa dingin. Koan Ing kau mau mengikuti aku dengan sendirinya atau mengharuskan aku turun tangan serunya sembilari memerintahkan kedua belas orang itu mulai menyebar. Koan Ing segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, Tangan kirinya dengan perlahan segera mencabut keluar pedang Tian Hong Kiamnya, Dan siap-siap melancarkan serangan. Tai Su, pernahkah melihat orang yang mencekal pedang Tian Hong Kiam mengalami kekalahan ejeknya lagi sambil tertawa? Tian Leong Tai Su tertawa dingin. Sungguh bersemangat, tetapi haruslah kau ketahui kamu belum sembuh, sedikit tidak berhati halimaka seluruh kehidupanmu akan habis sampai di sini, balasnya. Koan Ing tahu arti dari perkataan Tian Leong Tai Su ini, dia bermaksud hendak memusnahkan kepandaian silatnya. Hal ini membuat hawa amarahnya jadi memuncak. Tetapi air mukanya masih tetap kelihatan amat tawar sekali masing sepihak bertempur tidak akan terhindar dari luka, hehehe, hehehe, kalian pun. Lebih baik sedikit berjaga-jaga, serunya. Bagus sekali sinar matu koan Ing segera berkelebat. Dia mengerti kedua belas orang jagoan Xiaowi Im ini memiliki kepandaian yang amat dasyat, walaupun di mulutnya dia berbicara congkak padahal di hati mulai memikirkan ker-ker untuk meloloskan diri dari kepungan tersebut. Pedang tiem hang kiamnya segera diangkat sejajar dengan dada, sinar matanya dengan amat dingin menyapu ke arah kedua belas orang huo siu itu. Kedua belas orang itu merupakan huo siu jagoan dari Xiaolin Pei. Kehebatan dari ilmu silatnya boleh dikata termasuk di dalam jagoan kelas 1, kini mereka dua belas orang harus bersama-sama turun tangan untuk menawan koan Ing. Sebagai seorang dari angkatan muda, sudah tentu mereka tidak akan mau turun tangan terlebih dulu. Sinar matu koan Ing kembali menyapu ke arah mereka, mendadak pedang tiem hang kiamnya dengan menggunakan jurus haun linsin liai menyerang huo siu yang ada di hadapannya. Saat ini koan Ing berdiri di tengah-tengah kepungan dua belas orang, dia tidak bergerak yang namun berdiam diri tetapi begitu pedangnya bergerak maka dari empat penjurus segera terasalah adanya angin serangan yang amat dasyat. Sejak semula koan Ing sudah menduga akan hal ini, di antara berkelebatnya angin pukulan tangan kanannya sudah dibabat ke samping, jurus pedangnya dari han linsin liai kini sudah diubah jadi jurus tian hang sielang atau angin berlalu menggoyangkan ombak. Serentetan suara pekehkan yang amat nyaring segera menembus angkasa, di antara berkelebatnya sinar yang keemas-emasan, pedang tiem hang kiam di tangannya sudah berubah jadi sebelum lingkaran bulat laksana pelangi emas dengan dasyatnya menghalangi datangnya serangan dari kedua belas orang tersebut. Kedua belas orang huwasyo dari ruangan tak motong itu mana mau melepaskan dirinya dengan begitu saja? Mereka yang sudah berlatih sangat lama, kerjasamanya pun amat dasyat sekali. Mendadak mereka bersama melancarkan satu pukulan menghajar pedang tiem hang kiam di tangan koan Ing, agaknya huwasyo huwasyo itu bermaksud hendak memukul terbang pedang tersebut. Koan Ing yang baru saja melancarkan satu serangan hendak mendesak mundur pihak musuhnya mendadak melihat mereka telah bersama-sama maju ke depan, dalam hati merasa agak bergidik, dengan keadaannya pada saat ini di mana lukanya masih belum sembuh apalagi harus melayani pula dua belas pasang tangan sudah tentu keadaannya benar sangat terbesak. Selamanya dia belum pernah menemui kejadian seperti ini, begitu hatinya gugup, angin serangan dengan amat tepatnya sudah berhasil menghajar di atas tubuh pedang tiem hang kiamnya. Di tengah suara dengungan yang amat keras pedang di tangannya sudah terpukul lepas ke tengah udara. Koan Ing jadi sangat terkejut, dia bersuit nyaring, sedang tubuhnya segera berkelebat ke depan mengejar pedangnya yang terlepas itu. Dari belakang badannya lantas terdengar suara bentakan yang amat nyaring, empat orang huwasyo sambil melancarkan serangan sudah menubruk ke arahnya. Dengan tangan kiri koan Ing menyambar gagang pedangnya sedang tubuhnya yang masih ada di tengah udara mendadak berputar lalu melancarkan tendangan berantai menghajar keempat huwasyo yang mengikuti dari belakangnya itu. Dengan terburu-buru keempat orang huwasyo itu menarik kembali serangannya, sedang yang dua segera membalikan tangannya mencengkeram kaki koan Ing dengan gugup koan Ing menarik kembali kaki kanannya, pedangnya bagaikan kilat cepatnya menyerang kedua orang huwasyo tersebut dengan menggunakan jurus cici etian yang dimana pedang tersebut menyambar. Kedua orang huwasyo itu segera terdesak mundur ke belakang sembari menarik kembali serangannya, baru saja koan Ing menghembuskan lega, kembali sudah ada delapan orang huwasyo lagi yang menubruk dengan dasyatnya ke arah dirinya. Di dalam keadaan yang amat kritis itulah mendadak koan Ing teringat kembali akan jurus serangan yang termuat. Di dalam kitab pusaka busia kuimi, dia segera menarik napas panjang-panjang sedang tubuhnya berjumpalitan di tengah udara. Dua orang huwasyo kembali membentak keras, tubuhnya bagaikan anak panah yang terlepas dan busurnya bersama-sama menubruk ke arah depan. Pedang panjang kiam hang kiam di tangan koan Ing segera dibabat ke belakang mengancam tubuh kedua orang huwasyo tersebut. Kedua orang itu lantas mendengus dingin, yang seorang dengan menggunakan tangan kosong mencengkeram pedang di tangannya sedang yang lain mencengkeram dadanya, agaknya mereka bermaksud hendak membinasakan dirinya seketika itu juga. Koan Ing segera melirik sekejap, dia tahu kedua orang huwasyo itu melatih ilmu pau heng chow yang dasyat diri ilmu tunggal siau limpei. Di tengah suara suitan yang amat nyaring tangan kirinya segera digetarkan sehingga mengeluarkan suara dengungan yang memekikan telinga, di antara berkelebatnya sinar keemas-emasan pedangnya sudah berubah membentuk bulatan kemudian laksana roda kereta menggulung ke arah kedua orang huwasyo tersebut. Inilah yang dinamakan jurus Noci Sien Kiam atau dengan gusar mata pedang dari ilmu pedang Tian Ye Uji Cap Sucau. Melihat datangnya serangan tersebut kedua orang huwasyo itu jadi sangat terperanjat dengan terburu-buru mereka menarik kembali cengkeramannya untuk melindungi dirinya sendiri, dengan cepatnya koan ing mengejar ke depan disertai suara sencilan yang memekikan telinga, tubuhnya dengan mengambil kesempatan itu meloncat keluar dari tengah kalangan, baru saja tubuhnya mencapai permukaan tanah mendadak dari belakang punggungnya kembali terasa adanya segulung angin serangan yang amat dasyat menghajar punggungnya, dia jadi terkejut karena terasa olehnya datangnya angin serangan itu meresap hingga dalam tulang, di antara kedua belas orang huwasyo itu walaupun kepandaian silat mereka sangat tinggi tetapi tidak mungkin di dalam keadaan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun berhasil mendesak hingga di belakang tubuhnya, kecuali mereka berdua belas hanya ada seorang saja yang dapat melakukan perbuatan tersebut, orang itu bukan lain adalah Tian Leong Tai Su koan ing yang merasa terkejut tidak berani berlaku ayah lagi terburu-buru tubuhnya merendah ke bawah sedang tangan kirinya membabat ke belakang, pedang tiem hang kiamnya laksana kilat yang menyambar sudah membentuk gerakan busur kecil yang amat santar, jurus ini bukan lain adalah jurus Hyacong Banli yang cusus digunakan untuk menangkis datangnya serangan bokongan, Tian Leong Tai Su yang melihat koan ing meloncat keluar dari dalam kalangan, dalam hati merasa cemas dia merasa walaupun tenaga dalam dari kedua belas orang huwasyo ini tidak di bawah kepandaian koan ing tetapi jurus serangan dari koan ing lebih sempurna, bila mana sampai membiarkan koan ing berhasil meloloskan diri dari kurungan ada kemungkinan sulit sekali untuk mengejarnya kembali, karenanya terpaksa dia harus turun tangan melancarkan serangan bokongan. Dia yang mendapat malu banyak karena koan ing dan sekarang tidak berhasil pula menawan diri koan ing, bukankah hal ini sangat memalukan sekali? Bagaimana nanti dia hendak bertanggung jawab dihadapan Cuyang Bunjin? Kedua belas orang huwasyo dari ruangan tak motong itu pun demi kedudukan serta kehormatannya sendiri harus berusaha keras untuk menawan diri koan ing, bila mana kali ini koan ing sampai berhasil lolos, bukankah nama baik mereka pun akan ikut hancur? Tian Leong Tai Su yang melancarkan serangan bokongan, dia menduga koan ing tidak bakal bisa lolos lagi, siapa tahu di dalam keadaan yang amat kritis itu, koan ing. Bisa membabatkan pedangnya ke belakang, sehingga membuat dirinya terdersak, hal ini benar-benar membuat hatinya jadi terperanjat, aaa, bukankah jurus ini adalah ilmu tunggal dari perguruan ciat ietu bagaimana koan ing pun bisa menggunakannya, demikian pikirnya di hati. Hal ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang terjadi di luar dugaan, bahkan dia merasa ragu-ragu untuk mempercayainya, bagaimana mungkin koan ing bisa memahami kepandayan silat dari tiga manusia aneh. Sebetulnya pukulan ini bisa membinasakan diri koan ing, tetapi dikarenakan dia merasa heran akan kepandayan silat yang dimiliki koan ing, membuat dia orang jadi melengak sehingga sulit baginya untuk meloloskan diri dari serangan tersebut. Tubuhnya sedikit miring ke samping lalu mendengus berat. Dada sebelah kiri dari Tian Liong Tai Su terkena tusukan pedang itu dengan amat tepat sekali sehingga menembus beberapa cun dalamnya sedangkan tubuhnya segera tergetar mundur dua langkah ke belakang. Sebaliknya koan ing pun terkena puku ion dari Tian Liong Tai Su sehingga terhuyung dua maju dua langkah ke depan, darah segar munkrat keluar dari mulutnya diikuti tubuhnya segera lari ke depan. Melihat kejadian itu, kedua belas orang huo seo dari tak motong itu jadi melengak semua dibuatnya, walaupun mereka merupakan anak murid dari siau lindel tetapi dalam hati diam-diam pun merasa rada menyesal. Kejadian mereka dua belas orang harus menyerang seorang dari angkatan muda sudah merupakan satu perbuatan yang tercelah, apalagi Tian Liong Tai Su yang sudah bilang tidak. Turun tangan ternyata sampai terakhir malahan turun tangan membokong dirinya, bukankah hal ini amat memalukan sekali? Sembari menggunakan tangannya memegang mulut lukanya, dengan terhuyung kembali Tian Liong Tai Su mundur dua langkah ke belakang, wajahnya berubah pucat pasi. Dia yang melihat Koan Ing dengan paksa menahan rasa sakit melarikan diri dari situ, sinar matanya segera menyapu sekejap ke arah ke dua belas orang huo seo itu. HMM cepat kalian tangkap dia kembali, tidak usah urusi aku lagi, perintahnya dengan dingin. Kedua belas orang huo seo itu jadi melengak, tetapi sebentar kemudian bersama sudah merangkap tangannya memberi hormat lalu putar tubuh mengejar diri Koan Ing, Koan Ing yang melarikan diri dari kepungan para huo seo dari Siao Lin Pei. Walaupun luka yang dideritanya amat parah tetapi kesadarannya belum pudar, dia tahu pada saat ini dia harus berusaha untuk meloloskan diri-diri kejaran para huo seo-siao Lin Pei ini, mati di tangan mereka sama sekali tidak ada harganya, karena itu mau tidak mau dia harus berusaha untuk tetap hidup hingga dendam mayahnya berhasil dibalas. Dengan sekuat tenaga dia melarikan diri ke depan, bahkan hampir melupakan luka di badannya. Walaupun Koan Ing sudah berusaha untuk lari lebih cepat tetapi bagaimanapun juga badannya yang menderita luka membuat kecepatan larinya pun semakin berkurang, baru saja mencapai dua li jauhnya, para huo seo dari Siao Lin Pei sudah pada mendekat. Koan Ing juga mendengar suara langkah di belakang tubuhnya semakin lama semakin mendekat, dia segera mengetahui kalau para huo seo Siao Lin Pei itu sudah mengejar datang lebih dekat Terpaksa dengan sekuat tenaga dia berlari lebih kencang lagi ke depan. Mendadak terdengarlah suara bentakan yang amat keras bergema datang dari belakang tubuhnya disusul berkelebat sesosok bayangan manusia yang melancarkan serangan dasyat menekan kepalanya. Koan Ing yang melihat kejadian itu dalam hati jadi amat kelusar sekali, tanpa memperdulikan lukanya yang diderita dia bersuit nyaring, tubuhnya membalik tangan kirinya yang mencekal pedang Kiem Hang Kiem segera menyerang ke arah huo seo itu sedangkan tangan kanannya menotok jalan darah di pelipisnya. Datangnya serangan tersebut amat cepat sekali, huo seo itu sama sekali tidak menduga kalau koan ing berani putar badannya memberikan perlawanan, hatinya jadi berdesir. Berak disertai suara ledakan yang keras pedang dari koan ing sudah menembus dada huo seo itu sedangkan kedua buah jarinya pun dengan amat tepat berhasil menembus pada pelipisnya. Tetapi sesaat sebelum menemui ajalnya huo seo itu pun melancarkan satu cengkeraman menghajar dada koan ing, saking beratnya cengkeraman itu membuat tubuhnya jadi menempel di sisi tubuh koan ing pada saat itulah kesebelas orang huo seo lainnya sudah tiba di kalangan dan mengurung koan ing rapat-rapat. Waktu itu koan ing cuma merasakan kepalanya amat pening sekali, tetapi dia berusaha untuk jangan sampai jatuh. Pingsan dia tetap bertahan sembari mencekal kencang-kencang mayat dari huo seo tersebut. Sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke arah sebelas orang huo seo lainnya, mendadak sikut kanannya menyambar ke depan, dengan disertai suara benturan yang amat keras mayat huo seo itu sudah terlempar jatuh ke tanah. Darah segar segera mengucur keluar dengan derasnya sedang dada koan ing pun terasa amat sakit. Masih untung dia tetap sadar sehingga bisa bertahan beberapa saat kembali. Dengan pandangan yang dingin dia memperhatikan kesebelas orang itu alisnya dikerutkan rapat-rapat lalu dengan dingin tantangnya lagi. Siapa lagi yang berani maju kesebelas orang huo seo itu seketika itu juga dibuat termangu-mangu di sana. Mereka adalah orang yang beribadat sewaktu melihat keadaan yang amat mengerikan itu, tidak terasa hatinya merasa bergidik juga. Mereka juga melihat seluruh tubuh koan ing sudah berlepotan darah sedar bahkan boleh dikata merupakan seorang manusia berdarah. Hal ini benar-benar amat menyeramkan sekali, untuk beberapa waktu lamanya tak seorang pun di antara mereka yang mengucapkan kata-kata. Dengan dinginnya koan ing pun memperhatikan orang-orang itu, kemudian dengan langkah lebar berjalan meninggalkan tempat tersebut. Dari antara kesebelas orang huo seo itu tak ada seorang pun yang turun tangan menghalangi dirinya, mereka cuma memandang ke arah mayat kawannya dengan tertegun. Setelah berhasil meloloskan diri dari kurungan kesebelas orang huo seo itu, sembari memegang kencang-kencang dadanya, koan ing melarikan diri kembali ke depan. Dia terus lari ke depan tanpa memperoleh gangguan lagi, dalam hati diam-diam merasa heran. Pikirnya, kenapa? Huo seo huo seo itu tidak mengejar aku? Mereka takut aku beradu jiwa dengan mereka ataukah karena menurut anggapan mereka aku pasti mati selamanya dia belum pernah membunuh orang, dan ini hari adalah yang pertama kalinya. Walaupun hal ini dikarenakan untuk melindungi dirinya sendiri tetapi wajah yang amat menyeramkan dari huo seo itu sesaat menemui ajalnya selalu saja terbayang kembali di dalam benaknya. Saat ini dia tidak memikirkan apa-apa lagi, sekalipun ingin berpikir, juga tak terpikir olehnya, hatinya terasa kalut, kacau dan bingung sekali. Kini di hadapannya muncullah sebuah gua yang amat besar dan gelap sekali, tanpa pikir lagi dia berlari masuk ke dalam gua tersebut. Di dalam benaknya dia berniat untuk istirahat sebentar di sana. Tetapi agaknya gua itu sangat dalam sekali, walaupun dia sudah berlari selama seperminum teh lamanya belum sampai juga pada ujungnya. Semakin lama Kuan Ing tidak kuat untuk bertahan lagi, akhirnya dia berniat untuk istirahat saja di tempat tersebut. Mendadak, suara seseorang bergema datang dengan dinginnya. Siapa dalam hati Kuan Ing raiasakan hatinya tergetar amat keras, dia sama sekali tidak menyangka kalau di dalam gua tersebut ternyata masih ada penghuninya. Pikirannya yang semula mulai pudar kini menjadi sadar kembali oleh suara bentakan itu, kepalanya pun segera ditoleh ke samping. Tetapi suasana tetap sunyi-senyap tak tampak sesosok manusia pun, dia cuma menemukan adanya serem tetan sinar. Terang yang menyilaukan matu dan di tengah cahaya tersebut mendadak terlihat ada sesosok bayangan manusia yang menubruk datang. Kuan Ing jadi sangat terperanjat, Pedang Kiem Hang Kiem di taagannya dengan menggunakan jurus Cici Etian yang dengan sekuat tenaga segera berkelebat ke depan mengancam leher kiri dari orang itu. Ilmu pedang yang bagus puji orang itu dengan keras. Mendadak tangannya berkelebat merebat datangnya serangan pedang itu dengan menggunakan tangan kosong. Kuan Ing jadi sangat terkejut kesadarannya kembali menjadi pudar, saat ini dia cuma mengandalkan kepercayaan pada dirinya sendiri untuk menyerang ke depan. HMM kau masih hendak membandel bentak orang itu dengan gusar. Di tengah sambaran tangan kirinya, dia segera merasakan seluruh tubuhnya jadi kaku beberapa buah jalan darah di tubuhnya sudah kena tertotok oleh serangan tersebut sehingga tidak kuasa lagi dia sudah rubuh ke atas tanah. Orang itu segera menggotong badan Kuan Ing menuju ke tempat semula. Sesudah mebebaskan jalan darahnya yang tertotok dan menutup mengalirnya darah di dada dia baru meletakkan kembal setubuh Kuan Ing ke atas tanah, kau ingin mencari mati. Darah di dadamu terus-menerus mengalir keluar. Ormelnya. Sambil berkata mendadak dia memungut kembali sesuatu benda yang terjatuh dari dada Kuan Ing, lalu menjerit kaget. Ah ah ah, pedang pusaka Hiat Ho Simpai teriaknya. Kuan Ing jadi sangat terkejut ketika dia angkat kepalanya terlihatlah olehnya orang yang ada di hadapannya merupakan Seorang kakek tua yang usianya di antara 50 tahunan dengan rambut putih yang terurai hampir menutupi separuh bagian wajahnya. Di tangan kanannya pada saat ini mencekal sebilah pedang Hiat Ho Simpai yang sedang ditelitinya dengan amat cermat. Kuan Ing jadi terkejut, menurut pengetahuannya orang yang berhasil melatih ilmu hiekangnya sehingga bisa dikerahkan dan ditarik sesuai dengan kemauannya cuma seorang saja yaitu si manusia tunggal dari Bulin Jin Wong yang sudah gila dia sama sekali tidak menyangka sewaktu dia menderita luka di tempat seperti ini kembali menemui seorang manusia aneh yang memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi sekali. Tetapi siapakah orang ini? Lama sekali orang itu memperhatikan pedang pusakah Hiat Ho Simpai tersebut kemudian gumamnya seorang diri, pedang pusakah Hiat Ho Simpai Akhirnya aku berhasil juga melihatnya, diam-diam Kuan Ing menarik napas panjang-panjang Tetapi dengan tarikan napasnya inilah dia merasakan seluruh tubuhnya amat sakit Saking sakitnya sehingga keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, bahkan saking tak tertahannya hampir-hampir dia jatuh tak sadarkan diri Orang itu angkat kepalanya memandang terpesona ke arah diri Kuan Ing, lalu tanyanya secara tiba-tiba, kau baru saja berkelahi dengan siapa Sehingga terluka demikian parahnya Kuan Ing memandang sekejap ke arah orang itu tetapi mulutnya tetap bungkam dalam seribu bahasa Walaupun kau tidak suka berbicara aku pun bisa tahu kalau kau adalah anak murid dari Kongbun Yeu, lukamu terlalu parah sekali Walaupun kau tidak bisa menyembuhkannya tetapi aku bisa membantu dirimu untuk menyembuhkan luka tersebut Asalkan pedang pusakah Hiat Ho Simpai ini kau serahkan kepada aku, Kuan Ing tertawa-tawar Dia sama sekali tidak menduga ada orang yang mengingini pedang pusakah Hiat Ho Simpai ini Tetapi entah siapakah orang ini sehingga mau membantu dia untuk menyembuhkan iukaannya ketika orang itu melihat Kuan Ing tertawa-tawar Dia sudah salah menganggap kalau dia tidak mau mengabulkan usulnya itu Cepat-cepat ujarnya lagi, bila mamalu kamu tidakkah sembuhkan memiliki pedang pusakah Hiat Ho Simpai ini Apa gunanya sekali lagi Kuan Ing tertawa-tawar lalu mengangguk, tetapi sepatah kata pun tidak diucapkan keluar Kuan Ing tertawa-tawar